Beberapa jam lalu, saudara pencarian korban KMP Yunis yang tenggelam di Selat Bali dihentikan sementara. Pencarian akan dilanjutkan kembali, rencananya pada pagi ini. Hingga Rabu sore tercatat 11 penumpang kapal dilaporkan hilang. Tim pencarian dengan jumlah 150 personil dibagi ke 5 titik di perairan Laut Bali. Pencarian akan difokuskan di radius lokasi tenggelamnya kapal dengan menggunakan beberapa kapal pencarian dari tim Basarnas dan Pol Air Ulda. Dan untuk membantu proses pencarian dari para korban KMP Yunis yang tenggelam kemarin di Selat Bali, robot selam akan diturunkan untuk mencapai kedalaman tertentu di lokasi yang diduga tempat KMP Yunis berada. Kabolda Bali, Irjen Putu Jayan Danukutra di Pelabuhan Gilimanuk mengatakan bahwa posisi kapal KMP Yunis yang tenggelam di Selat Bali kemarin tidak dapat terdeteksi. Diduga posisi kapal tersebut sudah bergeser akibat terkena arus bawah laut. Untuk mempercepat proses pencarian dari lokasi kapal tenggelamnya KMP Yunis, Kabolda Bali sudah meminta bantuan Mawes Polri untuk menurunkan robot selam sudah mencapai kedalaman hingga 50 meter. Hal itu karam memang kita ketahui posisinya ya. Namun lagi-lagi tadi kita sampaikan bahwa ini ada sedikit arus ya. Mungkin juga sudah bergeser sejauh apa kita tidak tahu. Oleh karena itu kami dari Mawes Polri akan di backup dari bahagian Polri akan mengirimkan semacam robot air itu ya, ROV itu yang akan membantu pelacakan barangkali di air bisa melihat posisi kapal di mana. Sementara Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi di sore kemarin memantau proses pencarian korban KMP Yunis di Pelabuhan Bili Manuk Bali. Pencarian para korban yang masih hilang berlangsung hingga 7 hari ke depan. KMP Yunis ditemukan di kedalaman 50 hingga 75 meter. Namun karena arus bawah laut yang sangat kuat, kapal tersebut posisinya diduga kini bergeser ke arah selatan. Tadi saya melihat sendiri dari unsur kepolisian, unsur Basarnas, unsur TNIAL masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian dan kemudian diperkirakan kapal ini karena arus kuat mungkin sudah bergeser dari lokasi tempat tenggelam. Kalau lokasi tempat tenggelam, informasi yang saya dapatkan dari Basarnas geraknya kedalamannya antara 50 sampai dengan 75 meter. Namun karena arus deras, mungkin kapal ini sudah bergeser. Bergeser ke arah utara? Oh, ke arah selatan. Sementara dari hasil pendataan penumpang KMP Yunis yang dilakukan di poskot tanggap darurat KMP Yunis yang berada di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, sejumlah penumpang tidak terdaftar dalam manifest. Jika sesuai dengan manifest, ada 41 penumpang dan 13 anak buah kapal. 39 di antaranya merupakan korban selamat, 7 korban meninggal dunia. Sementara 11 korban masih dalam pencarian. Namun petugas menemukan setidaknya 5 korban tidak terdaftar dalam manifest. Hingga kini petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan masih menyelidiki jumlah penumpang dan alasannya tidak terdaftar. Sejumlah penumpang kapal yang selamat mulai diperbolehkan pulang setelah sempat mendapat perawatan dari tenaga medis. Ada yang masih berada di posko menanti kabar keluarga yang hingga kini belum juga ditemukan. Salah seorang penumpang KMP Yunis, sodara, yang selamat menyebut tidak ada sirine atau tanda peringatan ketika kapal akan tenggelam. Mereka baru mengetahui kapal akan tenggelam ketika air mulai masuk ke dalam ruang kendaraan. Sebelum kapal jalan saja air sudah masuk. Saya sempat mengingatkan ke adik-adik kapalnya bahwa air masuk kapal tapi bilangnya itu proses loading muat, muatannya masih berada di depan, wajar katanya. Terus teman saya naik ke atas, saya masih di bawah sampai kapal tenggelam itu. Kalau kadang, saya nggak tahu kalau kapal itu lagi karang. Nggak ada peringatan, nggak ada apa-apa. Sedara Kementerian Perhubungan Berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait peristiwa tenggelamnya KMP Yunis di Selat Bali agar kecelakaan laut seperti ini tidak lagi terjadi. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayaran kapal roro di sejumlah pelabuhan yang ada di Indonesia. Evaluasi nantinya meliputi regulasi yang berbeda dengan di lapangan. Ini dilakukan untuk mendukung keselamatan pelayaran yang dilakukan di seluruh pelabuhan. Penyelidikan penyebab pasti tenggelamnya KMP Yunis akan melibatkan KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Pak Menteri Perhubungan sebetulnya sebelum ini juga ada perintahkan kepada saya Perhubungan Darat bersama dengan Direktur TSJP untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Sebelumnya sudah menyampaikan beliau dan sebetulnya kami sedang dalam proses ongoing proses untuk pelakuan evaluasi untuk memperbaiki terutama pada lintasan besar baik aspek keselamatannya juga termasuk menyakitkan masalah pelayanan. Rencananya pencarian korban tenggelamnya KMP Yunis akan dimulai pada pagi hari ini. Kita akan bertanya dengan jurnalis Kompas TV ada Agung KIK di Gilimanuk, Jemberana, Bali. Selamat pagi, Bli Agung. Bli, ini apakah sudah dimulai pencariannya, Bli, pagi hari ini? Selamat pagi, Audrey. Baik, saya laparkan dari Pusko Gilimanuk. Untuk pencarian di hari ketiga ini memang sudah dimulai di mana para personel tim sargabungan memulai pada posisi 8. Nah, rencananya untuk pencarian kali ini akan lebih diperluas lagi. Di mana sebelumnya pencarian dilakukan dari jarak pelabuhan kurang lebih 300-500 meter kali ini akan mengarah lebih diperluas ke timur di area pesisir pantai Melayu, Jemberana. Mengingat kemarin di sana sangat banyak sekali ditemukan berbagai alat bantu seperti pelampung, ada perahu karet, dan juga berbagai macam alat-alat yang memang merupakan alat dari bagian KMP Yunis tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk pencarian gabungan mereka akan lebih memfokuskan pencarian di area-area tersebut. Nah, untuk pencarian juga kali ini akan menggunakan ROV, alat tanpa awak, di mana alat tersebut diperkirakan bisa untuk membantu mendeteksi berbagai macam yang bisa ditemukan di bawah laut. Nah, selain itu juga informasi yang kami dapat, ada juga bantuan dari KRI Regal, di mana alat tersebut juga bisa mendeteksi berbagai macam hal yang ada di bawah laut. Beli, jadi pagi hari ini ada dua fokusnya ya, untuk menemukan keberadaan kapal yang tenggelam, yang kemungkinan juga arus, karena arus bawah laut yang kuat juga, jadi kemudian berpindah atau bergeser ke titik yang awal, dan juga pencarian untuk sebelas penumpang yang masih dinyatakan hilang. Betul, memang pencarian kali ini memang masih mencari sebelas penumpang yang masih belum ditemukan. Nah, pencarian itu memang masih menyicir di bagian daerah wilayah timur yang mendekati pantai Melayu. Sehingga timsar pun sudah berangkat dari pelabuhan Gini Manuk ini sudah setiap pukul 8 tadi dibagi menjadi lima kelompok, dan mereka melakukan penyiciran di sekitar pantai Matasipun. Ya, memang ada beberapa penumpang juga yang tidak masuk dalam manifest, itu artinya sudah dibuka posko, jadi bagi anggota keluarga yang mungkin merasa kehilangan naik KMP Yunis, ini dapat segera melapor? Ya, untuk keluarga korban yang masih dalam artian belum menemukan keluarganya, bisa melapor atau datang langsung ke posko yang terdapat di posko Gini Manuk ini. Jadi, di sini memang ada posko terpadu yang itu untuk menerima laporan keluarga-keluarga korban jika sampai saat ini belum bisa menemukan keluarganya. Sehingga dari pihak timsar gabungan bisa berkoordinasi dengan satuan yang bertugas di lapangan untuk melakukan pencarian seperti itu. Tentunya besar harapan bahwa hari ini akan ada temuan untuk korban-korban, kesebelas korban, yang hingga kini masih dinyatakan hilang, dan juga keberadaan dari kapal Yunis yang tenggelam. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV, Agung Kaika.